Halo Giaslovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham, dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Yasmin Nepper diketahui berulang tahun yang ke-18, pada tanggal 22 November 2021. Yasmin Nepper mendapat kejutan dari aktor dan juga krusinetron Love Story The Series. Dari pengajuan Yasmin, dirinya mendapat lebih dari 11 kue ulang tahun yang diberikan oleh teman, fans, dan kolega. Menjadi lawan main Yasmin Nepper di sinetron Love Story The Series, Giorgino Abraham tentunya menjadi sosok yang spesial bagi Yasmin Nepper. Giorgino Abraham juga memberikan kejutan kepada Yasmin Nepper saat syuting sinetron. Meskipun bukan orang yang pertama, Giorgino Abraham ini menjadi seseorang yang utama bagi Yasmin Nepper. Ini khusus buat Yasmin, lihat bentuk kuenya Love Can, tutur Giorgino Abraham. Tidak hanya membawa kue, Giorgino Abraham juga memberikan Yasmin Nepper hadiah rahasia yang hanya dirinya yang tahu. Keduanya menjadi pasangan sinetron yang sering diisukan berpacaran, meskipun keduanya mengaku hanya teman dekat saja. Dalam video yang tayang dalam saluran Youtube tersebut, Giorgino Abraham hendak memberikan kejutan kepada Yasmin Nepper. Dia mengaku ingin menjadi seseorang yang spesial untuk Yasmin Nepper, saat hari ulang tahunnya. Giorgino Abraham bahkan memberikan sebuah kado rahasia untuk Yasmin Nepper, dan menginginkan yang terbaik untuk Yasmin ke depannya. Penggemar pun menyukai interaksi keduanya dalam video tersebut, apalagi Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham saling menempel satu sama lain. Banyak yang mendoakan Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham langgeng sampai seterusnya dan tetap berhubungan baik. Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham memang diketahui dekat karena membintangi sinetron Love Story The Series yang tayang di SCTV. Yang di mana sinetron ini mampu membuat baper seluruh jagad maya, terutama fans berat dari pemeran utamanya, Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper. Hubungan antara Gino, panggilan akrab Giorgino Abraham, memang terlihat sangat mesra, baik itu di layar kaca, maupun di dunia nyata dengan Yasmin Nepper. Mereka dinilai sangat cocok ketika memerankan karakter Ken, dan Maudie di sinetron Love Story The Series, yang tayang di SCTV. Yasmin dan Giorgino pun, sering dijodohkan netizen karena sering bertingkah mesra di layar kaca. Menanggapi hal tersebut, Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham mengaku bersyukur dengan respon netizen yang mendukung akting keduanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!